Yang ini. Pemimpin, apakah ada sesuatu di wajahku? Gadis kecil itu menyentuh wajahnya karena terkejut dan berkata kepada Ningki, yang sedang menatapnya. Ningki tersenyum. Apakah kamu punya nama? Pemimpin, tolong beri saya nama. Gadis kecil itu terkikik. Ningki melirik benteng pertempuran yang telah banyak berubah. Dia berpikir sejenak dan berkata, Nua, aku akan memanggilmu Nua. Benteng pertempuran ini akan diberi nama Nua. Apakah nama ini memiliki arti khusus? Nua bingung. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di kampung halamanku. Ningki mengelus kepalanya. Berbeda dengan Jasali, Nua sekarang menjadi artifak spirit. Meskipun dia tidak memiliki tubuh fisik, dia bukanlah proyeksi virtual. Sebaliknya, dia terbentuk dari Immortal Key, jadi dia merasa sangat nyata. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka akan mengira dia adalah orang sungguhan. Ya, pemimpin. Deli and Faiwa tersenyum manis. Saat berikutnya, dua tanda kuno secara bertahap muncul di Deli and Faiwa. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka tampak sangat mirip dengan Deli and Faiwa dalam hieroglif, tetapi ada sedikit perbedaan. Hal ini membuat Ningki semakin yakin bahwa orang-orang dari Atlantis pernah datang ke bumi di masa lalu. Jika tidak, kedua kata ini tidak akan muncul dalam ingatan yang dihasilkan oleh penggabungan Deli and Faiwa dengan database Jasali. Selain Nua, kedua simbol tersebut juga muncul di tubuh robot yang selama ini tidak bergerak. Pada saat yang sama, Ningki memperhatikan bahwa kelompok robot yang awalnya tidak bernyawa tampaknya telah memperoleh spiritualitas. Ia menduga ini adalah efek lanjutan dari lahirnya Nua. Nua, apakah kamu masih memiliki data kesimpulannya? Ningki bertanya. Itu masih di sana, pemimpin. Dengan Ki abadi di tubuhmu sebagai kekuatan pendorong, itu sudah dapat mendukung operasi antar bintang skala besar. Kami dapat berangkat ke kampung halamanmu kapan saja. Nua tersenyum. Kapanpun, hem, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Setelah saya selesai, kami akan berangkat. Setelah mendapat jawaban Nua, Ningki menarik nafas dalam-dalam. Meski kondisi pikirannya saat ini setenang sumur kuno, masih ada sedikit gejolak karena berita ini. Platform Abadi Yang Tersembunyi Sejak Semenzu terluka para oleh kultifator dari benua Azure Dragon itu, saya tidak menyangka mereka akan mengirimkan kultifator rilem penciptaan setengah langkah untuk menekannya. Apakah ada berita dari kota Daan Anda? Mungkinkah Sekte Pedang Sembilan Puluh Surga akan membiarkannya begitu saja? Status Sekte Pedang Sembilan Surga di Dinasti Abadi Gerbang Rusa sungguh luar biasa. Sebagai Sekte Kelas Dua, bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini begitu saja? Baru-baru ini, sejumlah besar kultifator telah memasuki kota besar. Itu sepertinya mereka meminjam tim investigasi aliansi alkemis untuk mencari berita tentang orang itu. Setelah Sagi Agung Matahari Murni dan Sagi Agung Hegemon pergi ke Sekte Pedang Sembilan Surga untuk melaporkan berita tersebut, mereka pergi bersama dan berkeliaran di sekitar Dinasti Langit Gerbang Rusa selama beberapa waktu. Mereka memperoleh banyak sumber daya budidaya dan berencana untuk kembali ke Benua Azure Dragon. Namun sekarang, mereka mendengar bahwa Si Menzu, yang lebih kuat dari Sagi Agung Suanzen, telah terluka parah. Siapa di Benua Azure Dragon yang bisa menandingi Si Menzu? Sagi Agung yang murni mengerutkan kening dalam-dalam. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah kemunculan seorang kultifator yang lebih kuat di Benua Azure Dragon. Itu akan mempengaruhi statusnya. Sagi Agung Hegemon Sagi Agung langsung berjalan di depan kedua kultifator yang sedang mengobrol. Mereka segera memandang ke arah Sagi Agung Hegemon Sagi Agung dengan waspada. Sagi Agung Hegemon Sagi Agung segera mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah seorang kultifator dari Dinasti Langit Gerbang Rusa dan yang lainnya adalah seorang kultifator dari Benua lain. Kemungkinan besar mereka mencoba menyelundupkan sesuatu. Salam, saya adalah Sagi Agung Hegemon Sagi Agung dari Benua Azure Dragon. Saya mendengar bahwa Si Menzu dilukai oleh seorang kultifator dari Benua Azure Dragon. Tahukah Anda siapa kultifator itu? Oh, jadi itu adalah Sagi Agung Hegemon Sagi Agung. Mereka berdua sepertinya pernah mendengar nama Gritsage Hegemon Gritsage. Ekspresi mereka sangat santai. Mereka tersenyum dan menangkupkan tangan. Kultifator dari Dinasti Langit Gerbang Rusa tersenyum dan berkata, saya ada di sana pada hari itu. Meskipun saya tidak tahu siapa dia, saya tahu seperti apa rupanya. Oh, Sagi Agung yang murni juga berjalan perlahan. Ketika keduanya melihat penampilan Ningki, mereka langsung bertukar pandang. Mata mereka bersinar karena terkejut. Bukankah Sekte Pedang Sembilan Surga mengirim Li Xiao untuk mencari Ningbaixuan? Sekarang bahkan Si Menzu terluka, Li Xiao dan yang lainnya. Anak ini tumbuh terlalu cepat. Jika dia bisa melukai Si Menzu, itu berarti kekuatan tempurnya sudah lebih kuat dari gabungan kita berdua. Pada waktunya, Benua Azure Dragon pasti akan bersatu dan dinasti akan berubah. Kita bisa bukankah mereka mengatakan bahwa Sekte Pedang Sembilan Surga telah mengirim orang ke Kota Daan untuk mencari informasi. Ayo pergi dan bekerja sama dengan mereka untuk menemukan anak ini dan membunuhnya secara langsung. Kami tidak akan meninggalkan masalah apapun di masa depan. Sagi Agung yang murni mentransmisikan suaranya. Sagi Agung Hegemon Sagi Agung ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Keduanya kembali ke Kota Daan melalui susunan teleportasi. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Sembilan Surga dan merupakan orang bijak agung, mereka memiliki token giyok yang secara khusus diberikan oleh Sekte Pedang Sembilan Surga untuk menghubungi murid-murid Sekte Pedang. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan orang-orang yang dikirim oleh Sekte Pedang Sembilan Surga ke Kota Daan untuk mencari kultifator yang melukai si Mensu. Penatua Sangyang Ketika Sagi Agung yang murni dan Hegemon Sagi Agung melihat pemimpin dari Sekte Pedang Sembilan Surga, mereka buru-buru membungkuh. Sangyang Sui, salah satu dari tujuh tetua agung dari Sekte Pedang Sembilan Surga, berada setengah langkah menuju alam penciptaan. Di sekte tersebut, budidayanya berada di urutan kedua setelah Master Sekte, dan dia dapat dikatakan sebagai seorang ahli yang sangat dekat dengan level pencipta. Kekuatannya sebanding dengan Laikong, yang telah memaksa dinasti besar Suan Zen menyerang cucunya sendiri. Sangyang Sui didampingi oleh empat orang kultifator di alam transendensi sempurna dan enam belas orang di alam transendensi akhir. Sudah jelas betapa prihatinnya Sekte Pedang Sembilan Surga terhadap cedera Si Menzu. Bagaimanapun, Si Menzu adalah keturunan langsung dari Master Sekte Pedang Sembilan Surga, dan statusnya berbeda dari murid biasa. Ketika mereka mengetahui bahwa Wang Lan dan Sikong terbunuh, Sekte Pedang Sembilan Surga hanya mengirim Li Xiao ke benua Azur Redragon. Bahkan setelah sekian lama, Li Xiao belum kembali, dan Sekte Pedang Sembilan Surga belum respons. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Bolehkah aku tahu kenapa kalian berdua datang mencari kami? Sang Yang Sui berkata dengan ringan. Petapa Agung Yang Murni berkata tanpa ragu-ragu, ketika kami berdua kembali ke platform abadi tersembunyi, kami mengetahui bahwa Saudara Si Men dilukai oleh seorang kultifator dari benua Azur Redragon. Kami menyelidiki dan memahami identitas orang ini. Oh! Mata Sang Yang Sui bergerak sedikit. Siapa orang ini? Pada saat ini, empat kultifator di alam transendensi sempurna dan enam belas orang di alam transendensi akhir semuanya memandang Sage Agung Yang Murni dan Sang Yang Sui. Mereka segera merasakan tekanan yang sangat berat. Orang ini adalah murid keluarga Wang. Namanya Ning Beik Suan. Dia adalah iblis yang membunuh ribuan pembudidaya alam transendensi di benua Azur Redragon. Dia sangat haus darah. Kata Sage Agung Yang Murni. Seorang murid keluarga Wang. Keturunan dari Sage Agung Suanzen. 1412. Terus. Persatuan Alkemis. Chen Yuanhao berdiri dengan hormat di depan Ningki, tetapi di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ningki secara diam-diam. Dalam waktu sesingkat itu, pria yang dia curigai menyelundupkan pil telah mengubah penampilannya dan menjadi komandan persatuan alkemis di kota Daan, bos sebenarnya dari sembilan tim pengejar besar. Kamu mengatakan bahwa Sekte Pedang Sembilan Surga sedang mencari seseorang di kota Daan. Dan mereka menghubungi Liu Fei Fan dari pasukan Rusadewa, dan tentara Rusadewa membantu mereka. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Komandan Ning, tidak hanya itu, mereka bahkan mencari kapten dari berbagai tim inspeksi dan meminta bantuan kita. Namun, untuk urusan yang tidak ada hubungannya dengan aliansi alkemis, kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan komandan-komandan Ning sebelum kita bisa jawab mereka. Chen Yuanhao berkata dengan hormat. Bagaimana kalau begini, suruh mereka datang menemuiku secara pribadi? Ningki tersenyum. Iya. Chen Yuanhao berhenti sejenak, lalu menganggup dan pergi. Aula tamu. Ningki duduk di kursi utama, sedangkan spektral elder duduk di kursi bawah, mengobrol dengan Ningki tentang alkimia. Di luar aula, selain Chen Yuanhao, delapan kapten tim pengejar lainnya sudah ada di sana, berdiri dengan hormat di kedua sisi. Segera, sekelompok orang memasuki aula di bawah pimpinan Chen Yuanhao. Ketika Sang Yangsui melihat spektral elder duduk di kursi bawah dan Ningki di kursi utama, dia tercengang. Jadi itu penatua Sang Yangsui. Maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Penatua spektral tersenyum tipis. Meski kata-katanya sopan, dia bahkan tidak bergerak. Komandan persatuan alkemis memiliki status yang sama dengan kepala sekte kelas 2. Penatua spektral telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun, jadi dia tentu saja tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Sang Yangsui. Spektral elder, sudah lama tidak bertemu. Siapa ini? Sang Yangsui tersenyum dan menangkupkan tangannya. Lalu, dia menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Penatua Sang Yang, orang tua ini sudah pensiun. Ini adalah komandan baru di sini. Penatua spektral tersenyum. Komandan baru. Sang Yangsui sedikit terkejut, tapi dia tidak berani lalai. Meskipun tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Ningki, latar belakang persatuan alkemis bagaikan gunung besar jika dibandingkan dengan sekte Pedang Sembilan Surga. Yang pertama seperti gunung besar, sedangkan yang kedua seperti bukit kecil. Yang ini menyapa, komandan. Penatua Gos tidak memperkenalkan nama keluarga Ningki, jadi Sang Yangsui hanya bisa memanggilnya komandan. Ningki tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Sang Yangsui sedikit tidak senang. Komandan baru ini sangat arogan. Hantu senior terkekeh dan berkata, Saya mendengar dari Yuan Hao bahwa Penatua Sang Yang datang ke kota Daan untuk mencari seseorang. Iya, ada seorang kultifator dari benua Azure Dragon yang melukai penjaga yang dikirim oleh sekte saya ke platform Dewa Tersembunyi. Ini adalah provokasi terhadap sekte Pedang Sembilan Surga Saya. Sebelumnya, orang ini membunuh dua dari alam transendensi sekte saya yang terakhir murid. Dia seharusnya tidak memiliki koin surgawi sekte rusa untuk menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini, jadi saya ingin meminta tim anti penyelundupan persatuan alkemis untuk membantu saya menemukan orang ini. Sang Yangsui tersenyum. Senyuman di wajah kepala hantu menjadi lebih cerah. Siapa nama orang ini? Apakah dia memiliki ciri-ciri khusus? Ketika Sang Yangsui melihat senyuman di wajah kepala hantu, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi setelah memikirkannya, sekte Pedang Sembilan Surga miliknya tidak pernah menyinggung persatuan alkemis di dinasti surgawi sekte rusa, jadi dia santai dan berbalik. Matahari Murni, Basia, kalian berdua maju ke depan dan tunjukkan kepada kami ciri-ciri khusus orang ini. Sage Agung Matahari Murni dan Basia, yang berdiri di belakang, segera berlari ke depan. Mampu menunjukkan wajah mereka di depan komandan persatuan alkemis juga bermanfaat bagi mereka. Basia melihat Ningki duduk di kursi utama dan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresinya langsung membeku dan dia memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Sage Agung Matahari Murni sepertinya tidak bisa bereaksi. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan hukum memadat menjadi penampilan Ningki. Dia tersenyum dan berkata, orang ini adalah Ningbeik Suan, murid klan Wang. Dia adalah iblis yang sangat menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, saya khawatir di masa depan, banyak kultifator dari dinasti langit sekte rusa akan mati di tangannya. Jadi, jadi, jadi. Petapa Agung Matahari Murni memandang Ningki dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia? Bagaimana dia bisa menjadi komandan tempat ini? Mungkinkah aku salah mengira dia orang lain? Hati Basia dan Sage Agung Matahari Murni berada dalam kekacauan. Perasaan mereka campur aduk. Terus. Ningki tersenyum. Hah. Sangyang Sui melirik gambar yang diringkas oleh Sage Agung Matahari Murni dan kemudian melihat ke arah Ningki. Jantungnya berdetak kencang. Beraninya kamu datang ke kota Daan untuk menangkap komandan persatuan alkemis. Mungkinkah Master Pedang Sembilan Surga telah menerobos ke alam pencipta Sembilan Kesengsaraan? Gui Lao berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Kalahkan dia. Teriak Chen Yuan Hao. Delapan kapten tim inspeksi di luar masuk ke aula utama seperti hantu. Pada saat yang sama, ratusan sosok tiba-tiba muncul di aula utama dan bergegas menuju Sang Yang Sui dan yang lainnya. Bawahan Sang Yang Sui terkejut sekaligus marah. Jangan bertindak gegabuh. Sang Yang Sui buru-buru berkata. Kemudian, termasuk dia, semua orang ditahan oleh Chen Yuan Hao dan yang lainnya. Orang-orang dari Sekte Pedang Sembilan Surga keadaannya sedikit lebih baik, tetapi Basia dan Sage Agung Matahari Murni terpaksa berlutut di depan Ningki. Gui Lao, Komandan Ning, ini salah paham. Sang Yang Sui berkata dengan ekspresi jelek. Salah paham. Bukankah Sekte Pedang Sembilan Surgamu yang ingin memulai perang dengan persatuan alkemis? Gui Lao tersenyum tipis. Wajah Sang Yang Sui penuh ketakutan. Dia buru-buru berkata, tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin Sekte Pedang Sembilan Surga berani memulai perang dengan persatuan alkemis? Gui Lao, kamu pasti bercanda. Jika kabar ini tersiar, akan ada penggarap alam pencipta yang maha kuasa yang jauh melampaui Dewa Sempurna Sekte Rusa yang turun dan memusnahkan Sekte Pedang Sembilan Surga. Jika tidak, Sang Yang Sui tidak akan terlalu takut. Gui Lao mencibir dan mengabaikan Sang Yang Sui. Sebaliknya, dia memandang Ningki dan berkata, Komandan Ning, selama Anda memberi perintah, saya akan mengirim pesan ke Ibu Kota Surgawi. Saya yakin tidak akan lama lagi tentara Dewa Rusa akan membantu kita menekan pasukan tersebut. Sekte Pedang Sembilan Surga. Mendengar ini, tubuh Sang Yang Sui gemetar. Dia tidak menyangka bahwa kultifator Naga Hijau yang melukai Semen Suu tiba-tiba menjadi komandan persatuan alkemis. Ningki tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah, memberi tanda agar Gui Lao tenang. Kemudian, dia berjalan di depan Basia dan Sage Agung Matahari Murni. Basia, Sage Agung Matahari Murni. Ning, Komandan Ning. Keduanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka, tapi mereka memaksakan senyum. Ini pertama kalinya aku bertemu kalian berdua. Ningki tersenyum tipis. Ya, menurutku begitu. Keduanya memaksakan senyum. Saat ini, mereka sedang berlutut sementara Ningki berdiri. Mereka merasa sangat terhina, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Tidakkah mereka melihat bahkan Sang Yang Sui dengan patuh tidak bergerak? Aku membunuh Wang Lan dan Sikong, dan kalian berdua pergi ke Sekte Pedang Sembilan Surga untuk mengirim pesan. Aku menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh si Minsu, tapi kalian masih membawa orang untuk menangkapku. Kalian berdua benar-benar tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Mengerjakan. Ningki tersenyum. 1413. Membunuh. Dengarkan penjelasanmu. Tentu. Ningki terkekeh. Saat berikutnya, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Sage Agung Basia. Kekuatan telapak sembilan api begitu besar sehingga Sage Agung Basia bahkan tidak punya waktu untuk berubah menjadi wujud naga aslinya sebelum dia menjadi tumpukan abu. Ketika bayangan hitam muncul untuk menangkap jiwa Sage Agung Basia, Ningki mengubahnya menjadi abu dengan serangan telapak tangan lainnya. Kemudian, di hadapan semua orang, dia menggunakan kiabadinya untuk menekan jiwa naga Sage Agung Basia. Mencicit. Mencicit. Mencicit gelombang. Jiwa Sage Agung Basia memekik ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh fisiknya akan hancur dalam sekejap mata. Baiklah, aku bisa mendengarkan penjelasanmu sekarang. Ningki memandang petapa Agung yang murni dan sudut mulutnya melengkung. Hantu senior, Chen Yuan Hao, dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ningki beraksi. Mereka tidak menyangka seorang kultifator alam transendensi akan dibunuh oleh Ningki dalam sekejap. Apakah dia benar-benar seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah? Kemampuan bertarung komandan sebanding dengan keterampilan alkimianya. Mata Sang Yang Sui menunjukkan sedikit ketakutan yang mendalam. Saat Ningki menyerang barusan, Ki Abadi yang merembes keluar membuat jantungnya berdetak kencang. Bahkan dia mungkin tidak bisa membunuh dunia bawah hegemonik Sage besar dengan mudah. Dia membutuhkan setidaknya dua hingga tiga gerakan. Keempat kultifator alam transendensi di samping Sang Yang Sui tanpa sadar menelan ludah mereka. Mereka lah yang paling takut melihat seseorang yang memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan mereka dibunuh tepat di depan mata mereka. Saya Sage Agung Yang Murni memutar lehernya dengan kaku dan melirik abu yang ditinggalkan oleh Sage Agung Basia. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa lagi mengatakan tipu muslihat yang telah dia persiapkan di dalam hatinya. Setelah beberapa tarikan napas, Petapa Agung Yang Murni menundukkan kepalanya dan berkata, Komandan Ning, saya dibutakan oleh Petapa Agung Basia untuk sesaat. Itu sebabnya saya melakukan kesalahan seperti itu. Mohon ampuni nyawa saya. Mencicit, mencicit, mencicit gelombang. Jiwa naga di tangan Ningki meraung dengan marah. Sepertinya dia tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Sage Agung Yang Murni memelototi jiwa naga Sage Agung Basia. Mengapa orang ini harus menyeretnya ke bawah bersamanya? Melihat sikap Ningki yang sedikit aneh, Petapa Agung Yang Murni menjadi semakin ketakutan. Dia sepenuhnya meninggalkan identitas dan martabatnya. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan di depan Ningki, mengucapkan banyak kata penyerahan. Saat kamu memuja Sage Agung Naga Kaca sebagai tuanmu, kamu pasti sangat hormat. Pada akhirnya, kamu menipu Sage Agung Naga Kaca untuk pergi ke tanah terlarang di zaman kuno dan memenjarakannya selama ratusan ribu tahun. Ningki mencibir. Tanpa menunggu Sage Agung yang murni bereaksi, dia melakukan hal yang sama. Beberapa napas kemudian, sesosok jiwa muncul di tangannya. Para penggarap Neterward jelas memiliki kegunaan lain untuk mengumpulkan jiwa. Kedua jiwa ini mungkin berguna di Neterward di masa depan, jadi aku akan menyimpannya untuk saat ini. Ningki mengeluarkan sepotong batu giyok dan dengan santai menepuknya. Jiwa Hegemon Sage dan Puresun Sage tersegel di dalamnya. Semua orang mengira tujuan Ningki adalah menyiksa mereka berdua selamanya. Ini adalah metode yang sangat umum dalam pertarungan antar kultifator. Ning, Komandan Ning, saya juga tertipu oleh keduanya. Karena kesalahpahaman telah terselesaikan, saya bersedia meminta maaf, kata Sang Yang Sui dengan suara rendah. Sang Yang Sui berkata dengan suara rendah. Keberadaan alam manifestasi setengah langkah yang meminta maaf kepada seorang penggarap alam transendensi tingkat menengah dengan suara rendah tidak dapat dipercaya oleh banyak orang. Tapi di Alchemist Alliance, hal itu sangat umum. Bagaimana mungkin seorang kultifator tingkat manifestasi setengah langkah berani menyinggung keberadaan mengerikan seperti aliansi alkemis, yang kekuatannya dapat ditemukan di 300 dinasti surgawi. Wang Lan adalah murid keluarga Wang. Dia mengabaikan garis keturunan kami dan menyerangku. Dia pantas mati. Si Kong adalah komplotannya, jadi aku tidak melakukan kesalahan apapun dengan membunuhnya. Adapun Li Xiao dan yang lainnya yang dihasut oleh keduanya untuk datang ke keluarga Wang untuk menimbulkan masalah, saya juga membunuh mereka. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Sekte Pedang Sembilan Surga tentang ini. Ning Ki berkata dengan ringan. Mereka pantas mati. Sang Yang Sui berkata sambil tersenyum. Yah, karena mereka pantas mati, maka tidak apa-apa. Ning Ki tersenyum ringan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sang Yang Sui menganggup berulang kali. Wang Lan dan Si Kong tidak memiliki status tinggi di Sekte Pedang Sembilan Surga. Ada ratusan orang seperti mereka di Sekte Pedang Sembilan Surga, jadi tidak masalah jika satu atau dua orang mati. Adapun Li Xiao, meskipun Sekte Pedang Sembilan Surga merasa kasihan atas kematiannya, apa yang bisa mereka lakukan? Pihak lainnya adalah komandan aliansi alkemis. Bahkan Dewa Rusa yang sempurna tidak akan berani menyinggung aliansi alkemis tanpa alasan yang kuat. Karena tidak ada yang salah, semuanya, silakan pergi. Ning Ki berkata dengan ringan. Chen Yuan Hao dan yang lainnya melihat ini dan perlahan mundur ke samping. Sang Yang Sui menghela nafas lega dan membungkuk pada Ning Ki. Kemudian, dia segera meninggalkan aliansi alkemis bersama bawahannya. Dia tidak berani tinggal di kota Daan lebih lama lagi dan pergi melalui formasi teleportasi. Kalian bertiga, tolong cepat kumpulkan ramuan abadi yang kuinginkan. Aku akan kembali setengah tahun lagi untuk mengambilnya. Saat itu, aku akan membayarmu dengan pil pemulihan Taishan. Ning Ki memandang Bai Cheng dan dua lainnya dan tersenyum. Jangan khawatir, komandan. Bai Cheng dan dua lainnya sangat gembira. Ramuan abadi yang diminta Ning Ki untuk mereka temukan sangatlah langka dan dapat dibeli dari banyak tempat. Setelah Ning Ki pergi, Moyu berbisik. Bisakah ramuan abadi yang diinginkan komandan Ning digunakan untuk menyempurnakan pil pemulihan Taishan? Itu mungkin saja. Namun, tanpa resep pil, kita bertiga mungkin tidak dapat menemukan rahasianya bahkan setelah menyimpulkannya selama puluhan ribu tahun. Dalam dao alkimia, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerugian besar. Ling Fei tersenyum pahit. Kenapa repot-repot menyimpulkan? Selama komandan Ning adalah atasan kita, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki Taishan recover pil. Bai Cheng tersenyum ringan. Saudara Bai benar, kalau begitu, kita bertiga akan berpencar. Aku harus pergi ke selatan untuk membelinya. Moyu tersenyum. Ning Ki tidak membawa Li Kun Sin bersamanya kali ini. Dia telah menjadi murid hantu tua dan sedang mempelajari alkimia. Dia ingin menjadi seorang alkemis, jadi dia dengan susah payah mempelajari alkimia. Begitu Wang Lin terbangun, dia akan mengetahui siapa yang menyerangnya dan keberadaan orang tuanya. Kemudian Ning Ki akan kembali ke benua Naga Azure dan pergi ke reruntuhan dinasti Han untuk melihat apakah dia bisa memasuki dunia bawah. Masalah dengan Wang Sui masih menjadi simpul di hatinya. Jika bukan karena Wang Sui, Ning Ki pasti sudah mati bagi Laikong. Apapun yang terjadi, Ning Ki harus membawa jiwa Wang Sui kembali dari dunia bawah dan membantunya membangun kembali tubuhnya. Ada juga Laikong. Ning Ki harus membalas dendam. Jika dia tidak membunuh Laikong, dia tidak akan bisa menenangkan amarah di hatinya. Kota Lembah Hujan Ini adalah salah satu kota terkenal dari dinasti Langit Gerbang Rusa, dan terdapat barisan transfer ke benua lain. Markas besar dari lima sekte besar, sekte kabut mengambang, ada di sini. Jika informasi Chen Yuan Hao benar, maka salah satu dari tiga pencuri besar, pencuri hati iblis, sedang berkultivasi di sini. Namun, untuk dapat menyembunyikan identitasnya dari Langit Gerbang Rusa, keterampilan penyembunyiannya tidak boleh lemah. 1414 Satu Bulan Dalam satu bulan ini, Ning Ki berkeliling kota Guyu dan mengunjungi semua kekuatan besar dan kecil, tetapi dia tidak menemukan jejak pencuri hati iblis. Entah informasi Chen Yuan Hao salah, atau pencuri hati iblis mungkin bersembunyi di sana. Tatapan Ning Ki tertuju pada pegunungan yang jauh. Disitulah sekte Piao Miao berada. Ada beberapa pencipta kesengsaraan pertama dan satu pencipta kesengsaraan kedua. Ayah Laikong, Blazing Sun Supremacy, adalah salah satu tetua dari sekte Piao Miao. Pa! Suara tajam terdengar di telinga Ning Ki. Ning Ki perlahan menoleh. Di belakangnya, ada kereta naga yang ditarik oleh naga raksasa. Meski jalanan kota Guyu sangat lebar, namun masih sedikit ramai karena gerbong ini. Para penggarap di dekatnya sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan ini dan sudah memberi jalan. Masih belum enyah. Tria berotot yang mengemudikan kereta naga memegang cambuk panjang di tangannya dan menatap Ning Ki dengan dingin. Posisi Ning Ki kebetulan menghalangi rute kereta naga. Meskipun kereta naga bisa berbelok, terlihat jelas bahwa pihak lain tidak berniat memberi jalan kepada orang yang lewat. Pencuri Hati Setan, 9P Level, Alam Transcendensi Kesempurnaan Ning Ki tersenyum tipis dan bergerak ke samping untuk menyerahkan kursinya. Tria berotot itu dengan dingin menatap Ning Ki, lalu mencambuk pantat naga besar itu. Naga besar ini, yang auranya berada di alam kehidupan abadi, menggelengkan lehernya karena ketidakpuasan dan menarik kereta menuju sekte kabut mengambang. Ketika kereta naga melewati Ning Ki, hembusan angin meniup tirai jendela, memperlihatkan setengah wajah. Itu adalah seorang kultifator muda dengan ekspresi dingin. Saudaraku, bolehkah aku tahu siapa pemilik kereta itu? Ning Ki bertanya pada seorang kultifator yang berdiri tidak jauh darinya. Kultifator itu tersenyum. Kamu baru saja datang ke kota Guyu. Kamu bahkan tidak tahu siapa pemilik gerbong ini. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Pihak lain tampaknya sangat bebas. Dia langsung berjalan ke sisi Ning Ki dan menatap kereta naga yang perlahan menghilang di jalan. Ia berkata dengan acu tak acu, di dinasti langit gerbang rusa, hanya lima sekte besar yang menggunakan ras naga untuk menarik kereta mereka. Kereta ini milik pemimpin muda sekte kabut mengambang. Kau bisa menganggap dirimu beruntung karena tidak dicambuk. Sampai mati ketika kamu memblokir jalan. Orang yang mengemudikan kereta adalah jenderal nomor satu di bawah pemimpin muda sekte, 9P. Kultifasinya sangat mendalam, dan dia hampir setengah langkah menuju alam penciptaan. Aku mengerti. Terima kasih, saudaraku. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Rumor tersebut memang benar adanya. Setidaknya bandit hati iblis bersembunyi di sekte lurus seperti yang dikatakan rumor. Tidak, dia tidak bersembunyi lagi. Master muda dari sekte kabut mengambang sebenarnya adalah master dari bandit hati iblis. Bagaimana master sekte dari sekte kabut mengambang bisa lolos dari ini? Adikku, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Akhir-akhir ini, kota hujan lembah tidak begitu damai. Sebaiknya kau tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Kultifator itu memandang Ning Ki sekilas dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Oh, saya sudah berada di sini selama lebih dari sebulan, tetapi saya tidak melihat bahwa tempat ini tidak damai. Ning Ki terkejut. He he, lebih dari sebulan. Tahukah Anda bahwa tiga bulan lalu, beberapa tetua dari Bishard Pavilion melewati tempat ini sambil mengawal sejumlah ramuan. Entah bagaimana, berita itu bocor, dan tiga eksistensi tingkat penciptaan setengah langkah menghilang tanpa jejak. Pavilion Bishard bahkan mengirimkan pencipta kesengsaraan pertama untuk menyelidiki masalah ini, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Menurutku, mereka sudah mati di tangan pencuri hati iblis. Para bandit hati iblis begitu gila sehingga mereka bahkan berani menyentuh lima sekte besar. Kalau tidak, kenapa mereka disebut bandit hati iblis? Apa sajakah lima sekte besar tersebut? Delapan belas tahun yang lalu, sekelompok pasukan Rusa Dewa mengawal sekumpulan sun metal esens dari gunung seribu biji ke ibu kota abadi, tetapi mereka semua dibunuh oleh bandit hati iblis. Pasukan Dewa Rusa itu adalah pasukan bumi, dan pemimpin mereka adalah pencipta tingkat satu. Dikatakan bahwa sun metal esens yang hilang lebih dari 50 kg. Nilainya 10 juta koin surgawi sekte Rusa. Bahkan berani menyentuh pasukan Rusa Dewa, jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, maka tuan muda sekte kabut mengambang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat sombong. Kalau begitu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memancingnya keluar. Sudut mulut ningki sedikit terangkat, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Sekelompok pedagang berangkat dari kota Guyu, dan tujuan mereka adalah pasar Jianyang, yang berjarak 30 ribu mil dari kota Guyu. Karena kota Guyu memiliki formasi teleportasi yang menghubungkan semua benua, seringkali terdapat sumber daya budidaya yang bagus dan murah. Sumber daya ini akan dibeli oleh pedagang lokal dengan harga rendah, dan kemudian diangkut ke pasar utama untuk dijual. Itu sudah menjadi rantai industri, dan ada ratusan kelompok pedagang seperti ini yang keluar masuk setiap hari. Di dalam sekte kabut mengambang. Kamu bilang grup ini kemungkinan besar mengangkut Sun Metal Essence. Ya, saat mereka sedang memuat gerobak, terjadi kebocoran aura dan terlihat oleh para pengintai. Berapa kilogram? Seharusnya sekitar 10 kilogram. Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Tidak perlu memberitahu Tuan Pencuri tentang hal ini, kita bisa muncul begitu saja. Tetapi kelompok ini sepertinya baru saja terbentuk, dan saya belum mengetahui detail dari para pembudidaya itu. Mungkinkah pasukan Rusa Dewa berpura-pura memikat kita? Bukankah kita akan mengetahuinya setelah mengirim seseorang untuk mengujinya? Tentara Rusa Dewa, hef, orang-orang itu tidak terlalu pintar. Kalau tidak, mereka tidak akan dimainkan oleh Tiff Master selama bertahun-tahun. Titik-titik. Ini adalah karavan yang sangat sepi. Tampaknya selain seorang gadis kecil yang sangat lincah dan lincah, orang-orang lainnya tidak berekspresi. Jika bukan karena jejak emosi yang sesekali muncul di mata mereka, mereka mungkin tidak ada bedanya dengan boneka. Pemimpin. Panggil aku Tuan. Ningki memukul kepala Nuwa. Penampilannya saat ini adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan, dan itu adalah salah satu manual sekunder dari seni penekan naga dan gajah miliknya. Itu adalah seni mengubah wajah dewa. Bukan hanya kehadirannya yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, bahkan sikap dan kehadirannya pun telah berubah total. Dia tidak perlu menyamar. Seolah-olah Ningki adalah pemimpin kelompok pedagang, Ning Dafu. Ya Tuan. Nuwa menjulurkan lidahnya. Ada seseorang di depan. Dia sepertinya terluka dan berlari ke arah kita. Suruh kelompok pedagang berhenti. Ningki tersenyum. Nuwa berpikir, dan robot tempur yang menyamar sebagai anggota kelompok pedagang langsung berhenti dan melihat ke depan dengan tenang. Selamatkan aku. Seorang wanita dengan kepala berlumuran darah berlari menuju kelompok pedagang. Saat itu juga, seekor harimau putih tiba-tiba terbang dari belakangnya dan menggigit wanita tersebut. Ledakan. Robot tempur tanpa ekspresi meninju harimau itu hingga mati. Wanita itu tampak ketakutan dan terjatuh ke tanah, terengah-engah. Nona, harimau putih ini sudah mati. Anda bisa pergi dengan selamat. Ningki terkekeh. Suaranya sangat tua. Tuan, saya seorang pengungsi dari kota Sanyang. Orang tua saya telah dimangsa oleh binatang buas. Mohon kasihanilah saya dan bawa saya bersama Anda. Selama kita sampai di kota, saya tidak akan menyusahkan Anda lagi. 1415. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Karavan orang tua ini menuju ke pasar Jianyang. Saya tahu Anda akan pergi ke kota Guyu, bukan? Ningki berkata sambil tersenyum. Tuan, selama kamu bisa membawa gadis kecil ini keluar dari hutan belantara ini, aku akan pergi kemana saja. Wanita itu memandang Ningki dengan tatapan memohon. Tuan, mengapa kita tidak membawanya bersama kita? Nua tiba-tiba berkata. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah apakah kamu berada di karavan ini atau tidak. Pilih kereta dan duduk di dalamnya. Ningki tersenyum ringan. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Wanita itu bersujud lagi dan lagi dengan penuh semangat, lalu dia terlatih-tatih menuju kereta terdekat. Dengan bantuan robot tempur, dia naik kereta, dan karavan terus bergerak maju. Beberapa hari kemudian, wanita itu tampaknya sudah sedikit pulih dan mulai dekat dengan Nua. Nona, Guru pasti seorang kultifator, bukan? Mengapa tidak terbang langsung ke pasar Jianyang? Kultifasi guru tidak tinggi, ada banyak binatang aneh di hutan ini, dan ada banyak bandit. Terlalu mencolok untuk terbang di udara. Apa kamu tidak mengerti? Nua memiringkan kepalanya dan menatapnya. Saya hanya manusia biasa, bagaimana saya bisa memahami hal-hal ini? Wanita itu tersenyum canggung. Setelah beberapa tes, suatu malam, dia diam-diam meninggalkan kereta dan memasuki hutan terdekat. Tidak lama kemudian, dia keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemana kamu pergi tadi? Pada waktu yang tidak diketahui, Ningki muncul di samping wanita itu. Wanita itu tampak melompat ketakutan. Melihat bahwa itu adalah Ningki, dia segera berkata, Tuan Ning, saya baru saja pergi ke hutan untuk buang air. Apakah saya terlalu berisik dan membangunkan Anda? Tidurlah, perjalanan kita masih panjang besok. Ningki tampak sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya. Ketika wanita itu melihat ini, dia dengan hormat membungkuk dan naik ke kereta. Saat langit akan memutih, itu adalah waktu paling gelap dalam sehari. Lebih dari 30 sosok muncul dengan tenang di sekitar karavan. Siapa kalian? Ningki tiba-tiba muncul dan memandang sosok di sekitarnya dengan dingin. He he, karavan besar kaya. Kalian orang tua benar-benar berani menyebutkannya. Saya dengar Anda mengangkut sun essence gold dengan gerbong ini, bukan? Serahkan dan kami akan membiarkanmu hidup. Pemimpin itu memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Auranya menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultifator di alam transendensi akhir. Saudara Wolf, sejak kapan perampok hati iblis membuat seseorang tetap hidup? Wanita yang diselamatkan Ningki sebelumnya berjalan turun dari kereta dengan senyuman di wajahnya. Nuwa mengusap matanya seolah dia belum bangun. Begitu dia keluar dari gerbong, dia melihat pemandangan ini. Dia sangat terkejut hingga mulutnya perlahan terbuka. Kamu, kamu adalah seorang bandit. Dia menunjuk wanita itu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Gadis kecil, jika kamu ingin bersikap baik di masa depan, ingatlah untuk memoles matamu terlebih dahulu. Namun, kamu tidak akan memiliki masa depan, jadi tunggu saja kehidupanmu selanjutnya. Ingat kata-kataku. Wanita itu terkekeh. Kakamu adalah pencuri hati iblis. Ningki tampak ketakutan. Baiklah, jangan sia-siakan nafasmu dengan lelaki tua ini. Saya sudah memeriksanya. Selain lelaki tua dan gadis kecil ini, sisanya tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Tugas ini tidak menantang sama sekali. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Pergi. Pemimpin itu mencibir dan melambaikan tangannya. Lusinan pembudidaya di alam transendensi awal bergegas menuju gerbong. Selama periode ini, Ningki dan Nuwa berdiri tak bergerak di tempat seolah-olah mereka sangat ketakutan. Setelah mereka mengeluarkan semua barangnya, mereka membukanya satu per satu. Melihat kotak-kotak kosong, pemimpin itu memandang jari Ningki dengan dingin, tetapi dia tidak menemukan jejak cincin Kiankun. Cari salah satunya. Kata pemimpin itu dengan dingin. Segera, salah satu dari mereka berjalan menuju Ningki. Namun, begitu dia berjalan di depan Ningki, tubuhnya sedikit gemetar dan dia jatuh ke samping. Semua orang melihat lubang berdarah di dahinya dan dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Seorang kultifator di alam transendensi awal mati di depan mereka begitu saja. Bahkan aku tidak bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Pemimpin itu memandang wanita itu dengan heran. Lalu, dia memandang Ningki dengan serius. Tidak buruk. Kamu berani membunuh orang-orang dari bandit hati iblis. Tidak peduli apa latar belakangmu, keluargamu, sektemu, mereka semua akan menderita balas dendam dari bandit hati iblis. Bodoh. Aku membunuh bandit hati iblis. Sayang sekali. Aku tidak menyangka kamu akan begitu berhati-hati. Kamu hanya mengirimkan kentang goreng kecil ini. Rumor mengatakan bahwa ada ribuan bandit hati iblis dan semuanya adalah penggarap alam transendensi. Ningki tersenyum tipis. Apa? Semua orang terkejut. Pihak lain sengaja memancing mereka ke sini. Pemimpin itu dengan dingin menatap wanita itu. Wanita itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah ditipu oleh Ningki. Dia pasti akan dihukum ketika dia kembali hari ini. Sialan kamu, Pak Tua. Wanita itu meraum dengan marah, dan kultivasi yang dia sembunyikan tiba-tiba meletus. Aura mendiang bidang Dharma menyapu Ningki. Pada saat yang sama, bayangan setan gelap muncul di langit. Telapak tangan bayangan iblis itu seperti gunung kecil, menekan Ningki. Pisau virtual roh langit abadi. Uff. Wanita itu seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh ke tanah dengan keras. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sambil mengeluarkan kata-kata ini dari selasal giginya, nafas kehidupan wanita itu telah benar-benar hilang. Ningki membubarkan bayangan hitam yang datang untuk menangkap jiwanya dan memegang jiwa wanita itu di tangannya. Pencuri hati iblis lainnya sepertinya merasa ada yang sangat aneh dan sudah berbalik untuk melarikan diri pada saat pertama. Aku harus melaporkan hal ini kepada Master Bandit. Ada kekuatan selain militer Rusa Dewa yang berani mengepung kami, Bandit Hati Iblis. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Pemimpin itu berpikir dengan marah sambil berlari. Ningki dengan santai melambaikan tangannya dan Bandit Hati Iblis yang melarikan diri ke segala arah jatuh dari udara, termasuk pemimpin ahli alam transendensi tahap akhir. Ji-ji-ji gelombang. Jiwa wanita itu dipegang di tangan Ningki. Ketika dia melihat Bandit Hati Iblis lainnya dibunuh oleh Ningki, dia menjerit nyaring. Ningki mendekatkan telinganya. Kamu mati. Kamu mati. Master Bandit tidak akan membiarkanmu pergi. He he, bukankah Master Banditmu adalah tuan muda dari sekte kabut mengambang? Saya sebenarnya tidak terlalu takut pada pencipta kesengsaraan pertama. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa? Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Wanita itu berhenti mengumpat dan menatap Ningki dengan ketakutan. Bagaimana orang yang muncul entah dari mana ini mengetahui identitas sebenarnya dari Master Bandit-Bandit Hati Iblis? Ini adalah rahasia yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah Master Bandit Hati Iblis bersembunyi di sekte kabut mengambang. Di seluruh Bandit Hati Iblis, hanya satu orang yang bisa menghubungi Master Bandit secara langsung. Bagaimana saya tahu? Titik-titik dosa di kepalamu semuanya sangat merah hingga hampir ungu. Sulit bagiku untuk tidak mengetahuinya. Ningki tersenyum dan mengatakan sesuatu yang wanita itu tidak mengerti. Sebelum wanita itu berbicara, Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika kamu ingin bereinkarnasi, beritahu aku identitas sebenarnya dari Bandit Hati Iblis yang lain dan di mana menemukannya. Jika tidak, tubuh dan jiwamu akan hancur. Pikirkan baik-baik sebelumnya katakan padaku. Aku tidak punya kesabaran. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi kamu harus menepati janjimu dan melepaskan jiwaku. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan dengan cepat berkata ketika dia melihat ketidak sabaran Ningki. 1416 Menarik ular keluar dari lubangnya. Sudah dua bulan sejak dia membunuh kelompok pencuri hati iblis. Ningki curiga bahwa penasihat militer yang disebutkan oleh wanita itu adalah Tuan Muda Sekte Piao Miao, Jiupi. Dia tidak bisa memasuki Sekte Piao Miao dan hanya bisa memilih untuk memancing Jiupi keluar. Jika dia bisa memancing Tuan Muda Sekte keluar, itu akan lebih baik. Ningki bisa menguji kekuatan batang naga melingkar dan lonceng ilahi sembilan skanda. Penjaga Toko Ning, kenapa kamu tidak menyewa beberapa petani untuk melindungi karavan ini? Di pasar Jianyang, total lebih dari 50 karavan berangkat bersama. Karena barang-barang setiap orang lebih berharga, setelah berdiskusi, mereka memilih untuk bepergian bersama. Dengan cara ini, jika mereka bertemu dengan bandit, para penggarap yang diundang oleh setiap keluarga akan memiliki peluang untuk bertarung. Karavan naga melonjak berjalan berdampingan dengan Ningki. Ketika mendengar nama itu, ekspresi Ningki sedikit aneh. Dia hanya bisa menghela nafas. Memang ada Soaring Dragon di mana-mana, tapi Soaring Dragon ini bukanlah Soaring Dragon. Tuan Muda dari karavan naga melonjak tampak seperti berusia 20-an, tetapi usia sebenarnya lebih dari 100 tahun. Dia memiliki budidaya battle dan rilem tahap akhir, tetapi di tempat ini, dia hanya bisa dianggap sebagai junior. Tuan Muda Long, konon pencuri hati iblis telah muncul di sini beberapa kali. Bahkan jika saya mengundang selusin penggarap alam kehidupan abadi, apakah mereka bisa menandingi mereka? Ningki berkata sambil tersenyum. Itu benar. Tuan Muda Long menganggup dan menghela nafas. Para bandit ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tidak mudah bagi kita para kultifator tingkat rendah untuk membentuk tim guna memperjuangkan sejumlah sumber daya budidaya untuk diri kita sendiri. Selama kita bertemu dengan mereka, semua usaha kita akan sia-sia. Tuan Muda Long, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata Anda. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada mata-mata bandit di antara kita. Jika Anda menjelek-jelekkan mereka, bagaimana jika Anda melibatkan kami? Tim lain melambat dan berjalan berdampingan dengan tim Ningki dan Tuan Muda Long. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram. Kultifasinya mirip dengan Tuan Muda Long. Lusinan tim ini, bersama dengan penjaga yang mereka undang, memiliki lebih dari 100 ahli battle dan rilem. Bahkan jika mereka bertemu dengan bandit dari alam kehidupan abadi, mereka masih bisa bertarung. Namun, berdasarkan pengalaman mereka, bertemu dengan bandit battle dan rilem adalah hal yang tepat. Bagaimana para penggarap alam kehidupan abadi tertarik pada bisnis kecil mereka? Tuan Muda Long, apa yang kamu katakan? Jika memang ada mata-mata bandit, saya tidak perlu mengatakan kata-kata buruk. Mereka akan menyerang kita. Jika kamu begitu takut pada bandit, kenapa kamu tidak pulang saja? Tuan Muda Long mencibir. Ketika pria parubaya bernama Lin Yu mendengar ini, jejak kemarahan muncul di matanya. Tampaknya dia agak takut pada Tuan Muda Long dan tidak terus berdebat dengannya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Ningki. Karavan kaya dan berkuasa. Haha, nama yang berani. Karavan lusuh seperti itu berani menyebut diri mereka karavan kaya dan berkuasa. Beberapa hari yang lalu di pasar Jianyang, saya mendengar Anda merampas sesuatu yang diinginkan keluarga Namong dan Gongsun. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tim. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyimpan barang-barang ini. Lin Anda mencibir. Lin kamu, apa yang kamu katakan? Suara dingin tiba-tiba terdengar di depan mereka. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia segera tersenyum malu dan berkata, itu salah bicara. Tuan Muda Namong, tolong jangan tersinggung. Jika ada waktu berikutnya, kamu akan mati. Suara dingin itu terdengar lagi, dan Lin Yu segera menutup mulutnya. Lalu, dia melirik Ningki, menggelengkan kepalanya, dan bersembunyi di kereta. Apa yang dikatakan Lin Yu masuk akal? Penjaga toko Ning, menurutku kamu harus mempertimbangkannya. Tuan Muda Long tiba-tiba mengirimkan suaranya. Ningki meliriknya sambil tersenyum, lalu melirik ke gerbong tempat Lin Yu berada. Dia tersenyum tipis dan mentransmisikan suaranya, kita semua adalah pengusaha. Orang tua ini cukup percaya diri dengan keluarga Namong dan Gongsun. Tuan Muda Long memikirkannya dan merasa apa yang dikatakan Ningki agak masuk akal. Karavan ini dikumpulkan oleh keluarga Namong dan Gongsun. Meski sempat beredar rumor bahwa kedua keluarga ini melakukan hal-hal tercela di balik layar, namun rumor tersebut kemungkinan besar dilebih-lebihkan. Kedua keluarga ini masing-masing memiliki seorang kultifator manifestasi Dharma. Biasanya mereka menjadi sedikit sombong. Beberapa hari kemudian, karavan di depan tiba-tiba melambat. Karavan keluarga Namong dan Gongsun tiba-tiba berbalik. Para pemilik toko karavan besar menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kedua karavan tersebut mengepung karavan Ningki. Jika kamu tidak mendengarkan para tetua, kamu akan menderita. Lin Yu mengirimkan suaranya ke Ningki, lalu dia membawa karavannya ke samping. Tuan Mudalong melihat pemandangan ini dengan bingung. Dia tiba-tiba memaksakan senyum dan berkata, Kalian berdua, aku ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa kalian tidak melanjutkan? Pemimpin keluarga Namong adalah putra dari Tuan Keluarga, Tuan Muda dari keluarga Namong. Dia masih muda tetapi budidayanya telah mencapai puncak pertempuran dan alam tahap akhir. Dia tidak jauh dari alam kehidupan kekal. Pemimpin keluarga Gongsun adalah seorang lelaki tua. Keduanya memandang Ningki dengan senyum tipis. Penjaga toko Ning, kan? Beberapa hari yang lalu, saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda bertengkar dengan mereka di pasar Jianyang dan merampas beberapa tanaman abadi berumur 3.000 tahun. Tuan Muda Namong tersenyum tipis. Para penjaga toko di karavan terdekat memandang Ningki dengan kasihan. Menurut pendapat mereka, jika Ningki tidak menyerahkan ramuan abadi, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Apa? Ningki melirik mereka berdua. Noah berlutut di samping Ningki dengan patuh, dengan lembut memijat kakinya. He he, tidak banyak. Karena ramuan abadi ini pertama kali dilihat oleh kedua keluarga kami, secara alami mereka adalah milik kami. Kami tidak akan mengganggumu. Kami akan membelinya dengan harga yang sama. Tuan Muda Namong berkata dengan lemah. Tidak untuk dijual. Ningki tersenyum. Warna kulit keduanya langsung berubah. Tuan Muda Namong dengan dingin memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika Anda tidak ingin menjual, kami tidak akan merampok Anda. Namun, tim Anda tidak bisa bersama kami lagi. Maumu. Ningki tersenyum tipis. Saya harap Anda tidak akan bertemu bandit apapun. Saya dengar jalan ini sangat kacau akhir-akhir ini. Tuan Muda Namong mencibir. Dia bertukar pandang dengan pemimpin keluarga Gongsun, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, beberapa penjaga tetap tinggal dan menatap Ningki seperti harimau mengawasi mangsanya. Hanya setelah sekelompok orang pergi barulah mereka berbalik dan pergi. Ayo pergi. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Setelah berjalan beberapa ratus mil. Tuan, ada sekelompok orang yang mengejar kita. Muda berkata sambil tersenyum. Sepertinya anjing-anjing yang dipelihara oleh Namong dan Gongsun mengejar kita. Ningki tersenyum tipis. Orang-orang di depan, kamu. Engah. Dengan telapak tangan yang ringan, ratusan sosok berubah menjadi abu dalam satu tarikan nafas. Tapi sekarang, kamu membunuh orang seperti lalat. Kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa. Ini. Hanyalah semut. Ningki sudah bisa memahami mentalitas ras naga ketika mereka melihat ras manusia. Setelah berjalan beberapa ratus mil lagi, Ningki melihat karavan yang dipimpin oleh keluarga Namong dan keluarga Gongsun. Saat ini, semua orang berdiri di tempat dengan wajah pucat. Di atas mereka ada puluhan sosok. Bagaimana itu? Apakah itu dia? Di udara, P. Jiu mengenakan topeng perak dan berkata dengan lemah. Penasihat, orang itu tidak ada di sini. Pencuri hati iblis menggelengkan kepalanya. Kamu, kamu adalah pencuri hati iblis. 1417. Kartu teram semua orang. Karena dia tidak ada di sini, tidak ada gunanya menahan orang-orang ini. Bunuh mereka. P. Jiu berkata dengan tenang. Ia, penasihat. Bandit hati iblis mengangguk. Sudut bibir mereka terangkat menjadi senyuman jahat. Bagi mereka, membunuh adalah suatu bentuk kesenangan. 700 poin dosa. Yang itu punya 800 poin dosa. Hem, penasihat ini luar biasa. 1.300 poin dosa. Dia pasti punya jutaan nyawa di tangannya. Ningki berdiri jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bunuh kami. Kami akan memberikan segalanya padamu. Tolong semuanya, lepaskan kami. Para pemilik toko dari berbagai kelompok pedagang berlutut. Para penjaga yang mereka sewa juga berlutut di tanah dengan wajah pucat. Mereka tidak punya niat untuk menolak. Mengapa kita bertemu dengan bandit hati iblis? Tuan muda Long mengungkapkan senyuman pahit. Dia masih duduk di gerbong. Lagipula dia akan mati. Mengapa tidak mati tanpa bermartabat? Eh. Melihat Lin Yu duduk seperti dia, Long Sao tidak berniat berlutut. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Orang ini biasanya penakut seperti tikus, takut dilibatkan oleh orang lain. Namun, dia begitu tenang saat ini. Dia telah melihat hidup dan mati. Senior, senior, junior ini adalah Tuan Muda Klan Namong. Saya bersedia menyerahkan seluruh aset saya. Tolong ampuni hidupku. Tuan Muda Namong berlutut di tanah dan memohon pada Pijiu. Dia tahu bahwa Pijiu adalah pemimpin kelompok bandit hati iblis ini. Klan Gongsun juga bersedia menyerahkan semua aset kami. Orang tua Klan Gongsun mengikutinya. Namun dengan identitasnya, ini hanyalah tindakan sementara. Dia tidak memenuhi syarat untuk mewakili Klan Gongsun. Semut, menurutmu apakah bandit hati iblisku akan tertarik dengan asetmu? Pijiu mencibir pada keduanya. Ah! Ceritan bergema. Puluhan orang telah meninggal. Kematian mereka sangatlah mengerikan. Semuanya terkoyak. Bandit hati iblis semuanya adalah penggarap alam fase hukum. Mereka memiliki segala macam metode untuk membunuh orang-orang ini tanpa setetes darah pun. Namun, mereka suka menggunakan metode yang sederhana dan kejam. Hati mereka sudah terpelintir. Berhenti. Lin Yu tiba-tiba meraung marah. Hmm. Pencuri hati iblis semuanya menoleh. Tatapan 9P juga tertuju pada Lin Yu. Para pemilik toko yang masih hidup, termasuk Tuan Muda Namong, Tuan Muda Long, dan yang lainnya semuanya memandang ke arah Lin Yu. Kamu adalah penasihat militer pencuri hati iblis, kan? Rumor mengatakan bahwa kamu adalah tangan kanan master pencuri hati iblis. Membunuhmu hari ini bisa dianggap sebagai balas dendam pada rekan-rekanku. Lin Yu menatap Pijiu dengan dingin. Kawan, oh, kamu dari pasukan Rusa Ilahi. Haha, saya tidak menyangka akan ada prajurit tentara Rusa Ilahi yang bersembunyi di kelompok pedagang kecil ini. Tapi, kamu ingin membunuhku sendirian. Betapa bodohnya. Pijiu memandang Lin Yu dan tertawa. Berhenti sejenak, sebuah wajah tiba-tiba muncul di benak Pijiu. Rasa dingin melintas di matanya saat dia menatap Lin Yu dengan dingin. Kapten pasukan suan pasukan Rusa Dewa yang mengawal kumpulan emas murni matahari itu lolos dengan luka berat. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan berani menyergap kami hari ini. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kapten tim suan. Itu adalah setengah langkah menuju alam penciptaan. Lin Yu sebenarnya setengah langkah menuju alam penciptaan. Semua orang memandang Lin Yu dengan tidak percaya. Tuan Muda Namong dan Tuan Muda Long bahkan lebih terkejut lagi. Mereka telah bertarung dengan Lin Yu beberapa kali dan tidak berani percaya bahwa pria pengecut ini adalah kapten pasukan suan pasukan Dewa Rusa. Kami terselamatkan. Pasukan Dewa Rusa terkenal di kalangan kultifator biasa. Ketika semua orang mengetahui bahwa Lin Yu adalah kapten pasukan suan pasukan Rusa Dewa, mata mereka menunjukkan secerca harapan. Aku bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu kalian muncul. Apa menurutmu aku akan sendirian? Wajah Lin Yu menunjukkan sedikit ejekan. Lusinan gerbong di belakangnya langsung meledak, dan sosok-sosok melesat ke langit. Ratusan pembudidaya yang memancarkan aura alam transendensi langsung mengepung sembilan pi dan puluhan bandit hati iblis. Kelompok pembudidaya ini semuanya mengenakan seragam militer tentara Rusa Dewa, dan ada sulaman Rusa Dewa di dada mereka yang tampak seperti hendak menerobos langit. Masing-masing dari mereka memancarkan sedikit kekuatan. Ini adalah kaum elit, elit dari elit. Kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Hahaha. Tuan muda namong tertawa terbahak-bahak. Pemilik toko lainnya juga berdiri dengan gembira. Bagaimana pencuri hati iblis bisa menjadi tandingan ratusan prajurit pasukan Rusa Dewa? Hanya Ningki, yang berada jauh, memperhatikan bahwa Piju tampak sangat tenang dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Apakah menurutmu kami, pencuri hati iblis, hanya memiliki lusinan orang? Sepertinya orang-orang yang menghilang terakhir kali itu disergap oleh kalian. Kali ini, kita akan menyelesaikan skor lama dan baru bersama-sama. Piju mencibir. Dari hutan terdekat. Aura melesat ke langit. Setiap aura sangat padat. Ekspresi Lin Yu berubah. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 pencuri hati iblis bertopeng menerobos udara dan mengepung mereka. Di antara mereka, ada lebih dari 10 aura manifestasi setengah langkah. Di pihak Lin Yu, dia adalah satu-satunya manifestasi setengah langkah. Ekspresi dari 300 prajurit pasukan Rusa Dewa juga berubah. Mereka melihat sekeliling dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Apakah teknik penyembunyian aura mereka benar-benar sekuat itu? Anak buahku sudah menyapu tempat ini berkali-kali, tapi aku tidak menemukan apapun. Wajah Lin Yu sedikit pucat. Tuan muda namong dan pemilik toko lainnya yang mengira mereka telah diselamatkan langsung menjadi pucat lagi. Tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Bunuh. Piju berteriak dengan dingin. Identitasnya istimewa. Meskipun tingkat kultifasinya lebih lemah dibandingkan setengah langkah menuju manifestasi pada pencuri hati iblis, dia adalah pengikut terpercaya dari master pencuri dan memegang posisi penasihat militer. Oleh karena itu, dia memiliki komando penuh. Membunuh. 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 Baik itu pencuri hati iblis atau pasukan rusadewa, mereka semua saling menerkam dengan gila-gilaan. Gambar Dharma muncul di udara, berbenturan, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Lin Yu melambaikan tangannya dan memasang teknik pembatasan di atas kelompok pedagang untuk mencegah mereka terbunuh oleh gelombang kejut. Kemudian, dia menyerang salah satu rekan manifestasi setengah langkah. Begitu banyak poin dosa, ini semua adalah kristal pembunuh naga. Mata Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah perhitungan kasar, selama dia menyingkirkan semua pencuri hati iblis, dia bisa mendapatkan setidaknya seratus ribu kristal pembunuh naga. Nua, duduklah di sini. Aku akan segera kembali. Ningki menepuk kepala kecil Nua, lalu tertawa panjang dan terbang menuju medan perang. Untuk setiap pencuri hati iblis yang dibunuh oleh pasukan Rusadewa, Ningki kehilangan ratusan kristal pembunuh naga. Kecepatannya secara alami meningkat hingga maksimum, dan dia tidak menahan diri. Pemimpin tim suan tentara Rusadewa. Biasa saja. Setelah beberapa rekan manifestasi setengah langkah bergabung untuk melukai Lin Yu, mereka mengejeknya. Lin Yu memegangi dadanya dan memandang mereka dengan ekspresi penuh tekat. Sepertinya dia akan mati di sini hari ini. Melihat hal tersebut, orang-orang di bawah semakin merasa putus asa. 1418 Ding, selamat, Tuan Rumah. Sistem berbunyi bip terus-menerus, dan sejumlah besar kristal pembunuh naga jatuh ke dalam tasnya. Lin Yu menatap Ningki dengan tercengang. Kamu, kamu, kamu. Tuan muda namong dan yang lainnya perlahan membuka mulut mereka secara ekstrim saat mereka menatap Ningki dengan tidak percaya. Lin Yu tiba-tiba menjadi kapten unit suan pasukan Rusadewa adalah satu hal, tetapi bagaimana mungkin penjaga toko dari kelompok pedagang kaya ini tiba-tiba membunuh tiga penggarap alam penciptaan setengah langkah dengan satu serangan. Penjaga toko Ning telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Tuan muda long bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melirik Tuan muda namong dan menyadari bahwa ekspresinya sangat rumit, dan sebagian besarnya adalah rasa takut. Perintahkan bawahanmu untuk melukai bandit hati iblis, tapi jangan bunuh mereka. Nyawa mereka adalah milikku. Jika mereka tidak patuh, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ningki berkata dengan ringan. Terhadap alasan aneh Ningki, Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu segera mengirimkan transmisi suara ke bawahannya. Tiga ratus pasukan rusa ilahi mengerutkan ke Ning, tetapi karena Lin Yu telah memberi perintah, mereka hanya bisa mematuhinya. Saat ini, P.G.U. juga memperhatikan keributan di sini. Dia memandang Ningki dengan kaget dan marah. Memikirkan petunjuk yang disampaikan bawahannya, P.G.U. langsung berteriak pada Ningki, Wow, jadi kaulah yang diam-diam melukai bandit hati iblisku. Membunuh mereka. Bunuh orang tua itu untukku. Seketika, sisa tujuh hingga delapan penggarap alam penciptaan setengah langkah yang tersisa mengirim pasukan rusa dewa di depan mereka terbang dan bergegas menuju Ningki dengan kecepatan kilat. Hati-hati. Kekuatan gabungan dari tujuh hingga delapan penggarap alam penciptaan setengah langkah sungguh luar biasa. Lin Yu tidak yakin dia bisa memblokir satu serangan dari mereka, jadi dia segera memperingatkan Ningki. Suara mendesing gelombang. Ketika tongkat naga melingkar diayunkan, ia menyapu hembusan angin dan mengeluarkan peluit yang melengking. Itu menyapu tubuh penggarap alam penciptaan setengah langkah di depan. Serangan tidak berhenti sampai di situ. Penggarap alam penciptaan setengah langkah langsung meledak menjadi tumpukan daging cincang. Kemudian, staff coiling dragon mendarat di orang di belakangnya. Dalam sekejap mata, tujuh hingga delapan penggarap alam penciptaan setengah langkah ini seperti balon, diledakkan oleh staff naga melingkar dan berubah menjadi kabut berdarah. Tidak ada perlawanan sama sekali. Efek khusus dari Art of Destruction memang mencakup kekuatan penciptaan. Aku ingin tahu apakah kekuatan penciptaan dari pencipta yang sebenarnya dapat dihancurkan. Pada saat ini, kekuatan tongkat naga melingkar jauh lebih kuat daripada pedang pembunuh naga. Meskipun pedang pembunuh naga tajam, namun dibatasi oleh kekuatan penciptaan, sedangkan staff naga melingkar tidak perlu mengkhawatirkan hal ini untuk saat ini. Ini, sekuat ini. Lin Yu menatap Ningki dengan tercengang. Pasukan Rusa Dewa dan pencuri hati iblis yang saling bertarung berhenti dan memandang Ningki. Para pemilik toko melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kemudian, mata mereka dipenuhi ekstasi. Mereka diselamatkan. Siapa kamu? Mata Pijiu, yang tersembunyi di balik topeng, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kultifasi lawannya sepertinya hanya berada di tahap tengah alam transendensi, namun kekuatan tempurnya jauh melebihi setengah langkah ke alam penciptaan. Itu hampir setara dengan orang yang paling dia kagumi di dalam hatinya. Benar-benar menakutkan. Saat dia terkejut, Pijiu sudah memikirkan jalan keluar. Saya orang tua yang busuk. Ningki menyeringai, dan tanpa menunggu Pijiu bereaksi, dia mengayunkan tongkatnya ke arahnya. Menyebarkan. Pijiu berteriak dengan marah. Pencuri hati iblis tersebar ke segala arah dengan pemahaman diam-diam. Mundur, mundur. Tuan Muda Namong dan yang lainnya langsung merasa lega, merasa bahwa nyawa mereka telah terselamatkan. Hal yang sama juga terjadi pada pasukan Rusa Dewa. Meskipun tujuan mereka hari ini adalah untuk melenyapkan musuh, mereka tidak menyangka musuh akan menyiapkan begitu banyak orang terlebih dahulu. Jika bukan karena Ningki, mereka akan mati di sini setelah pertempuran berdarah. Ledakan. Pijiu tidak melarikan diri jauh sebelum dia dibunuh oleh staff Ningki. Ningki mengulurkan tangan dan meraih jiwanya. Dengan sapuan lembut, penggarap dunia bawah yang tiba-tiba muncul berubah menjadi gumpalan asap biru yang menghilang di tempatnya berdiri. Penjaga Toko Ning, terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, beberapa bandit hati iblis utama mati di tanganmu. Lin Yu ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Ningki mengabaikannya dan mengeluarkan lonceng Dewa Sembilan Roh dari tas spasialnya. Dengan ketukan ringan, gelombang suara langsung bergema ke segala arah. Puff puff puff. Bandit hati iblis yang berhasil melarikan diri jauh meledak menjadi tumpukan daging dan darah di udara, seindah kembang api. Ding, selamat, tuan rumah. Suara notifikasi sistem terus berdering. Kristal pembunuh naga pada panel atribut Ningki secara bertahap meningkat menjadi 108.320. Hampir 110 ribu kristal pembunuh naga sudah cukup bagi Ningki untuk membeli ramuan dan ramuan abadi yang sulit ditemukan untuk menyempurnakan pil pemulihan besar Thaisang Guna meningkatkan budidayanya. Tidak hanya itu, kematian 500 lebih bandit hati iblis, serta selusin keberadaan alam penciptaan setengah langkah, menyebabkan pilar cahaya terbang ke tubuh Ningki semakin memadatkan bentuk Dharma Kaisar Abadi primordialnya. Jika aku membunuh mereka puluhan kali seperti ini, aku akan mampu menerobos ke alam transendensi tahap akhir. Pada saat itu, kekuatan tempurku akan berlipat ganda. Sekarang, jika Laikong tidak menerobos di alam void, dia bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan pun dariku. Jika dia menerobos ke tingkat pencipta kesengsaraan pertama, aku juga tidak akan takut. Ada banyak murid di keluarga kebohongan. Jika aku menghancurkan keluarga kebohongan, kultivasi saya juga akan lebih kental. Pikiran Ningki berpacu sementara semua orang berdiri terpaku di tanah. Mereka menatap dengan tercengang pada sembilan lonceng ilahi di tangan Ningki. Hanya dengan satu ketukan lembut, dia telah membunuh ratusan kultivator Dharma Plain dalam sekejap. Bukankah artefak Dharma ini terlalu menakutkan? Ning, Ning, Lin Anda tergagap. Ningki meliriknya dan berkata, serahkan pencuri hati iblis kepadaku. Pasukan Dewa Rusa tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bersihkan jejak di sini. Selamat tinggal. Sebelum pergi, pandangan Ningki tertuju pada Tuan Mudanamong. Tuan Mudanamong dan tetua dari keluarga Gongsun keduanya tersenyum lebar pada Ningki. Para bandit yang baru saja menyerangku, apakah mereka diatur olehmu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Apa, para bandit yang menyerangnya? Banyak pemilik toko yang terkejut. Tuan Mudanamong sepertinya memiliki kilatan petir di benaknya. Dia menunjuk ke arah Tuan Mudanamong dan berkata, Mungkinkah rumor itu benar? Keluarga Namamong dan keluarga Gongsun membesarkan bandit untuk merampok karavan pedagang biasa. Setelah Tuan Mudanamong mengingatkan, cara semua orang memandang keduanya berubah. Wajah Tuan Mudanamong dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat menyangkalnya. Lin Yu, aku akan menyerahkan urusan kedua keluarga ini padamu juga. Setelah mengatakan itu, Ningki terbang ke langit dan pergi. Nuwa telah membawa semua robot tempur kembali ke kapal Nuwa yang tak terlihat di langit dan pergi bersama Ningki. Lin Yu tertegun dan menatap Tuan Mudanamong dengan wajah muram. Keluarga Namamong membesarkan bandit. 1419 Perburuan dimulai. Yang ini, Ningki berdiri di ruang kendali. Setelah serangkaian interogasi, Ninepi akhirnya memberitahu Ningki identitas semua bandit hati iblis selain para bandit. Ini termasuk identitas asli mereka, di mana mereka berkultivasi, dan tingkat kultivasi mereka. Penjajah, pedagang, tentara pasukan Dewa Rusa, dan banyak tetua dari sekte kelas 2. Cek-cek, bandit hati iblismu benar-benar ada di mana-mana di dinasti langit sekte Rusa. Ningki memandang jiwa P.J.U. dengan mengejek. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Biarkan aku pergi. Jika kamu bersikeras mengetahui identitas para bandit itu, aku pasti tidak akan memberitahumu. Tidak masalah meskipun jiwaku hancur. Jiwa P.J.U. memandang Ningki dengan dingin. Bukankah para bandit itu adalah tuan muda dari sekte P.A.O. M.A.O., pencipta kesengsaraan pertama. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ji-ji-ji. P.J.U. menjerit. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Bagaimana dia bisa mengetahui identitas tuan muda? Mengapa? Sepertinya itu benar, tapi aku cukup terkejut bahwa Skor Ching Sun Soverein bukanlah anggota dari bandit hati iblismu. Oh benar, apakah pemimpin sekte P.A.O. M.A.O. mu tahu bahwa putranya adalah pemimpin bandit hati iblis? Ningki tersenyum. Aku tidak akan memberitahumu, aku tidak akan melakukannya. P.J.U. mengertakan gigi dan menatap Ningki. Lupakan saja, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Tapi apakah kamu ingin tahu kenapa aku bisa memancingmu keluar, dan kenapa aku tahu identitas sebenarnya dari pemimpin bandit hati iblismu? Ningki tersenyum. Kenapa-kenapa? P.J.U. sedikit terkejut. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dia berpikir bahwa sebagai ahli strategi dari bandit hati iblis, setiap gerakannya sangat hati-hati. Dia tidak pernah meninggalkan petunjuk apapun yang bisa mengarah pada tuan mudanya. Bahkan jika identitas bandit biasa ditemukan, mereka tidak akan bisa melacaknya kembali, apalagi tuan muda bersembunyi di belakangnya. Lihatlah siapa aku. Ningki menarik kembali transformasinya dan kembali ke penampilan aslinya. Ekspresi P.J.U. tiba-tiba berubah jelek, kamu adalah semut yang menghalangi jalan hari itu. Kamu telah memperhatikan kami sejak saat itu. He he, saat itulah aku mengkonfirmasi identitasmu. Aku punya kemampuan bawaan. Selama aku ingin tahu, aku bisa mengetahui semuanya hanya dengan pandangan sekilas. Ningki tersenyum. Mustahil. Wajah P.J.U. penuh rasa tidak percaya, tapi hatinya sudah mulai menyesal. Jika dia langsung mengemudikan mobil di sekitar Ningki alih-alih memilih untuk mencambuk dan memarahinya, mungkin kejadian hari ini tidak akan terjadi. Apa hubungannya denganku apakah kamu percaya atau tidak? Setelah aku mengurus semua bandit hati iblismu, aku akan mencari kesempatan untuk membunuh Tuan Mudamu dan mengirimnya untuk menemanimu. Ningki tersenyum, dan dengan jentikan jarinya, seuntai energi abadi jatuh ke jiwa P.J.U. P.J.U. hanya punya waktu untuk mengeluarkan lolongan yang sangat kesal dan menyedihkan sebelum berubah menjadi gumpalan asap hijau yang menghilang di antara langit dan bumi. Nua, orang-orang yang dia sebutkan tadi, apakah mereka semua sudah disimpan ke dalam data basemu? Ningki tertawa. Tentu saja. Nua tersenyum manis. Apalagi saya sudah menghitung posisi mereka saat ini. Margin errornya hanya 10%. Baiklah. Ningki tersenyum. Selanjutnya, waktunya berburu. Pak Tuawu, apakah kamu tidak akan membuka kedetehmu selama dua hari ke depan? Apakah karena budidaya Anda mengalami hambatan? Izinkan saya memberitahu Anda, berikan saya semua teh enak yang Anda sembunyikan. Saya akan memperkenalkan Anda kepada penggarap alam kehidupan abadi. Anda bisa meminta nasihatnya. Tidak perlu, tubuhku sedikit tidak nyaman selama dua hari terakhir ini, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Seorang lelaki tua tersenyum dan menyapa orang-orang. Kemudian, dia mendirikan warung teh kecil di pinggir jalan. Ini adalah kota kecil. Biasanya para penggarap yang lewat akan berhenti di sini. Pada dasarnya, sulit untuk melihat penggarap alam kehidupan abadi. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap alam dodan dan penggarap alam pelatihan Ki. Teh yang dijual Pak Tuawu sangat terkenal di kota kecil ini. Oleh karena itu, ketika warung tersebut muncul, langsung menarik banyak penggarap untuk datang dan minum teh. Beri aku secangkir teh. Ningki berjalan mendekat dan secara acak memilih kursi kosong untuk diduduki. Baiklah. Pak Tuawu segera menuangkan secangkir untuk Ningki dan mengingatkannya dengan serius. Tamu ini, teh saya agak kental. Setelah Anda selesai minum, kembalilah mengolah dan mencernanya. Kakek. Seorang gadis kecil berlari. Dia berkeringat banyak, tapi tangannya memegang sehelai rumput. Ada aroma samar yang keluar darinya. Pak Tuawu menepuk kepalanya dan terkekeh. Mau membantu kakek menggali daun teh lagi. Biar ku beritahu, jangan pergi ke gunung belakang. Ada binatang iblis berkeliaran di sekitar sana. Anda akan dibawa pergi. Saya tidak takut. Saya bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Gadis kecil itu dengan bangga mengayunkan tinjunya. Ningki melihat pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh dan tiba-tiba berkata, Aku benar-benar tidak tahu kalau pencuri hati iblis yang membantai orang tak berdosa seperti lalat biasanya bersembunyi di tempat ini. Para pembudidaya di dekatnya sepertinya tidak mendengar kata-kata Ningki. Hanya ekspresi Pak Tuawu yang tiba-tiba berubah. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia menatap Ningki dengan serius. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk mengambil nyawamu. Ekspresi Pak Tuawu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba memegangi dadanya dan perlahan jatuh ke tanah. Melihat hal ini, cucunya maju dan mendorong tubuh Pak Tuawu dengan ngeri. Kakek, kakek, apa yang terjadi padamu? Para petani di dekatnya juga datang. Seorang kultifator menjauhkan lengan Pak Tuawu dan terkejut saat mengetahui bahwa hati Pak Tuawu telah hilang. Siapa yang akan menyerang Pak Tuawu? Semua orang melihat sekeliling dengan bingung. Pada saat yang sama, Ningki sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Pak Tuawu hanya karena dia memiliki seorang cucu. Bagaimana seorang pria dengan lebih dari 800 poin dosa bisa menjadi sesuatu yang baik? Setiap hari, akan ada beberapa karakter minor yang mati dengan cara berbeda. Ada yang langsung menguap, ada pula yang berubah menjadi tumpukan daging cincang. Namun, kematian mereka sama sekali tidak mencolok. Bagi dinasti abadi Gerbang Rusa, jika tidak lebih dari 10 ribu orang meninggal sekaligus, itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Kota Tertawa Di Halaman Bobrok Seorang kultifator berjubah putih duduk di kursi tertinggi. Di wajahnya, ada topeng emas samar. Matanya adalah dua permata tembus pandang, dan ada kabut tipis yang tertinggal di sekelilingnya. Topeng ini adalah harta roh tingkat rendah. Saat ini, ada tiga orang setengah berlutut di depannya. Ketiga orang ini hanya berada pada tahap peralihan dari alam fase hukum, dan tubuh mereka gemetar. Apakah kamu yakin tidak dapat menghubungi siapapun? Kultifator yang memakai topeng emas samar berkata dengan lemah. Melapor, melapor ketuan pencuri. Selain kami bertiga, kami tidak dapat menghubungi yang lain sama sekali. Bahkan jika kami menggunakan metode komunikasi khusus pencuri hati iblis, kami tidak dapat menemukan mereka. Hem, penasihat militer juga telah menghilang. Sepertinya seseorang, sedang menyerang pencuri hati iblis kita. Dalam beberapa hari ini, kembalilah dan tunggu kabar saya. Ingat, jangan berlarian. 1420 Penanaman Setelah lebih dari 10 hari, tiga anggota Demon Heart Bandit yang tersisa masih hidup dan bersemangat. Kultifator bertopeng emas samar yang diam-diam mengamati mereka merasa sedikit bingung. Orang yang ditunggunya telah kembali ke Kota Daan karena perjanjian setengah tahun dengan tiga orang dari Baicheng telah berakhir, dan mengingat akan sulit untuk menyergap Tuan Muda Sekte Kabut Mengambang, dia telah kembali ke Kota Daan. Aku sudah menguji kekuatan Staf Naga Melingkar dan Lonceng Ilahi Sembilan Roh. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Aku hanya tidak tahu apakah Staf Naga Melingkar akan menjadi mampu menghancurkan semua teknik dan menghancurkan kekuatan ciptaan lawan. Sepertinya aku harus melakukan pertarungan sungguhan jika aku ingin mengetahui batas kekuatan tempurku. Ningki duduk di aula utama dan merenung sejenak. Baicheng dan dua lainnya berjalan masuk satu demi satu. Komandan, Aku tidak mengecewakanmu. Masing-masing dari mereka menyerahkan cincin interspatial kepada Ningki. Ningki melirik ramuan abadi dan obat spiritual di dalamnya dan menganggup puas. Ramuan abadi dan obat spiritual ini, bersama dengan yang dibeli Ningki dari Mall Pembantaian Naga, cukup untuk memurnikan 200 hingga 300 kuali ramuan peremajaan besar Taishang. Rata-rata, ada empat ramuan per kuali, yang berarti lebih dari seribu ramuan. Bagi Ningki, satu ramuan peremajaan besar Taishang setara dengan membunuh seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Setelah mengkonsumsi semuanya, selain seribu pencuri hati iblis yang dia bunuh, tingkat kultifasi Ningki pasti akan didorong ke puncak alam transendensi tahap tengah. Kalian boleh pergi. Jika saatnya tiba, aku akan memberi kalian masing-masing lima pil pemulihan besar. Aku yakin dengan bakat kalian, kalian akan kebal terhadap obat ini di masa depan setelah meminum lima pil ini. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Bai Cheng dan dua orang lainnya sangat terkejut. Ramuan abadi dan ramuan roh ini masing-masing hanya berharga beberapa ratus ribu koin surgawi sekterusa, tetapi Ningki bersedia memberi mereka masing-masing lima pil revitalisasi agung-agung. Ini luar biasa. Sistem, saya ingin membeli tempat pelatihan budidaya terbaik selama 60 hari. 60 tahun sudah cukup baginya untuk mencerna semua pil pemulihan agung tertinggi. Saudara Wang, mengapa kita tidak mencari gurumu, yang mulia alkimia air hitam, dan memintanya untuk mencopot Ningbeiksuan dari posisinya? Ya, aliansi alkemis dari dinasti abadi Rusa telah mengetahui masalah ini. Tidak ada tempat lain yang mau menerima kita bertiga. Sebaiknya kita meninggalkan dinasti abadi Rusa. Diam. Saya telah mengetahui bahwa orang tua Ningbeiksuan memiliki perselisihan besar dengan laikong, putra yang mulia matahari terik. Sekarang Ningbeiksuan telah menjadi komandan suatu wilayah. Menurut Anda apa yang akan dilakukan yang mulia matahari terik kalau dia mengetahuinya? Mungkinkah saudara Wang ingin? Tidak buruk. Wang Ting mencibir. Pada saat ini, mereka bertiga telah melangkah ke kota Guyu dan terbang menuju sekte kabut mengambang. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di pintu masuk sekte kabut terapung. Siapa kamu? Penjaga gerbang sekte kabut mengambang menatap mereka bertiga dengan dingin. Saya Wang Ting dari Alchemist Alliance. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan yang mulia Blasing Sun. Wang Ting berkata dengan ringan. Aliansi alkemis. Ekspresi penjaga gerbang sekte kabut mengambang sedikit berubah. Dia menganggup pada ketiganya dan berkata, Mohon tunggu sebentar. Saya akan menyampaikan pesannya. Dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke gerbang gunung dan dengan hormat berkata kepada mereka bertiga, Silakan ikuti saya. Di bawah kepemimpinannya, Wang Ting dan dua orang lainnya segera melihat yang mulia matahari terik. Teman kecil Wang Ting, ada apa? Yang mulia Blasing Sun sangat tinggi dan wajahnya 70% hingga 80% mirip dengan Laikong. Satu-satunya perbedaan adalah rambutnya sangat putih, jenis yang sudah kehilangan kilaunya. Saat dia berbicara, Wang Ting dan dua lainnya bisa merasakan tekanan mencekik yang merembes kesekeliling. Yang mulia matahari terik, saya di sini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Wang Ting tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya. Tolong katakan. Yang mulia Blasing Sun mengangguk. Jejak ketidaksabaran muncul di matanya. Dia awalnya berkultivasi dalam pengasingan, tetapi bawahannya memberitahunya bahwa Wang Ting ingin bertemu dengannya. Jika bukan demi pendukung Wang Ting, Yang mulia Blackwater dan Alchemy Sage Emerald Sea, dia mungkin tidak akan mau keluar dari pengasingan. Ning Beixuan datang ke dinasti Langit Gerbang Rusa. Dia bahkan menjadi komandan aliansi alkemis di kota Daan. Kata Wang Ting. Ning Beixuan menjadi komandan aliansi alkemis di kota Daan. Tapi apakah aku kenal orang ini? Yang mulia Blasing Sun sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain mendatanginya dan membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Yang mulia Blasing Sun mungkin tidak mengenal orang ini, tapi saya yakin Anda mengenal orang tuanya, Feng Jiu Xian dan Wang Mu Ting, bukan? Wang Ting tersenyum tipis. Putra Feng Jiu Xian. Mata Yang mulia Blasing Sun sedikit menyipit. Dia akhirnya mengetahui tujuan kunjungan Wang Ting. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa putra Feng Jiu Xian muncul di daratan Azure Dragon lebih dari 100 tahun yang lalu, masalah ini ditangani oleh putranya, Lai Kong. Tapi hanya dalam kurun waktu 100 tahun, orang ini benar-benar menjadi komandan aliansi alkemis. Itu benar. Orang ini sudah menjadi seorang kultifator alam fase hukum tahap menengah, dan pencapaiannya dalam alkimia sangat luar biasa. Saya juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia memiliki permusuhan dengan putra yang mulia, Lai Kong, jadi saya datang untuk memberi tahu Anda. Wang Ting tersenyum. He he, sepertinya dia merebut posisi komandan kota daanmu. Kamu ingin menggunakan pedang orang tua ini untuk membunuh orang ini. Tapi orang ini sekarang adalah seorang komandan, dan orang tua ini hanyalah pencipta tingkat satu, jadi saya tidak berani menggunakan pedang saya. Yang mulia Blasing Sun berkata sambil tersenyum tipis. Yang mulia matahari berkobar, jika Anda tidak menggunakan pedang Anda, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menggunakan pedangnya di masa depan. Orang ini baru saja tiba, dan dia sudah bisa duduk di posisi seorang komandan. Dia juga memiliki warisan alkimia yang sangat misterius. Menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi? Jika saatnya tiba, saya khawatir akan banyak kreator tingkat 3 dan tingkat 4 yang bekerja untuknya, bukan? Wang Ting tersenyum percaya diri. Jika aku membunuhnya, aliansi alkemis juga akan membalas dendam padanya. Cahaya dingin muncul di mata yang mulia matahari berkobar. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Ting benar, tetapi setelah menerima berita ini, yang mulia matahari berkobar tidak memikirkan bagaimana cara menghilangkan masalah di masa depan ini. Yang mulia matahari berkobar, jangan khawatir. Tuanku, yang mulia alkimia air hitam, masih memiliki suara di aliansi alkemis. Dengan dia di belakang layar, saya yakin tidak ada yang akan dengan gegabuh membela seorang penggarap desa. Wang Ting tersenyum. Sebaiknya kamu membawa surat majikanmu untuk membicarakan masalah ini denganku. Yang mulia Blazing Sun berkata dengan hati-hati. Wang Ting belaka tidak layak dipercaya. Tidak masalah. Jejak kegembiraan muncul di mata Wang Ting. Dia sudah tahu dari sekte pelet api bahwa Ning Ki tidak memberikan wajah apapun kepada tuannya. Menurut sifat majikannya, dia akan menulis surat ini apapun yang terjadi. Ning Beik Suan, ketika kamu berada di ambang kematian, maukah kamu berlutut dan memohon belas kasihan? Di tempat pelatihan budidaya teratas. Untuk menyempurnakan ratusan kumpulan pil pemulihan hebat tertinggi ini, Ning Ki menghabiskan lebih dari 100 ribu kristal pembunuh naga. Kristal pembunuh naga yang dia peroleh dari perampok hati iblis sekarang hanya berjumlah sekitar 50 ribu.